Terima kasih telah menonton Kemudian, pemerintah Amerika Serikat yang menutupi tentang apa yang sebenarnya ada di lokasi tersebut Hasilnya banyak orang penasaran dan mencoba untuk melakukan aksi nekat Sejauh ini, ribuan orang merencanakan penyerbuan terhadap area 51 Untuk mengungkap apa yang sebenarnya disembunyikan pemerintah Amerika Serikat Namun upaya tersebut tak mudah sebab situs ini dijaga dengan ketat dan hampir pasti tidak bisa ditembus Meski demikian, area 51 menyimpan catatan mengerikan di mana ada beberapa hal yang mungkin tak pernah Anda ketahui sebelumnya Hologram biru muncul di area 51 Seorang mantan pilot untuk DWA atau Transport Airlines yang dikenal sebagai Michael D. Mengklaim telah melihat sesuatu yang menakutkan dikurun di luar area 51 pada tahun 1988 Kontrol lalu lintas udara mengarahkan kembali penerbangannya dari St. Louis ke San Francisco Untuk alasan yang tidak diketahui pada jam 1 pagi Memberitahu dia dan rekan pilotnya untuk pergi ke utara dan menunggu instruksi lebih lanjut Pilot memandang ke permukaan gurun dan melihat hologram aneh muncul entah dari mana Itu adalah cahaya biru dan ungu yang melintasi sudut 90 derajat Untuk membentuk apa yang tampak baginya seperti sistem pendaratan instrumen 3 dimensi atau ILS Sesuatu yang belum pernah dilihatnya selama bertahun-tahun sebagai pilot Itu adalah kolam cahaya setinggi setidaknya 5 mil dan lebarnya setengah mil Lalu dia melihat 20 hingga 30 jenis lampu kunang-kunang melayang tinggi di langit Yang segera mulai berbelok tajam ke kanan dan meluncur turun Suara berdengung dan tenda yang dijaga ketat Seorang penjaga keamanan untuk sebuah tambang di dekat area 51 bernama Cari Arendelle Mengklaim dia diperintahkan untuk menembak pada pandangan Pada pandangan apapun yang datang dekat properti selama 2 malam pada tahun 1965 Charlie dan beberapa personel keamanan lainnya diseret ke lapangan terbang dan disuruh untuk menjaga perimeter Dalam malam pertama, para penjaga mendengar bunyi dingung yang tidak terdengar dalam sekitar setengah jam Ketika suara berhenti, mereka diusir Di jalan keluar, mereka melihat tenda kamuflase bundar di landasan pacu Dikelilingi oleh pasukan yang berdiri dengan punggung ke tenda Pasukan semua membawa senjata otomatis Pada malam suara berdengung yang sama Tetapi ketika mereka pergi pada malam itu, tenda itu telah hilang Pria yang meninggal di area 51 setelah terpapar bahan kimia berajun Para janda kontraktor sipil Walter Kansa dan Robert Forrest Menggugat Angkatan Udara Amerika Serikat dan EPA pada tahun 1994 Setelah suami mereka meninggal karena bekerja di area 51 Diduga ketika bahan kimia tidak dikenal dibakar di lubang terbuka pada sebuah pari Ini menyebabkan cedera kulit, hati, dan penapasan pada lima kontraktor lain Dan kemudian membunuh Gaza dan Frost The Washington Post melaporkan bahwa jaringan dipenuhi dengan racun industri yang jarang terlihat pada manusia Bagaimana menurut kalian? Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton!